assalamualaikum kembali lagi nih kita nah disini saya akan berbagi tips aja ya ya beberapa tips dan trik lah tentang pewarnaan menggunakan pensil warna nah dan disini saya menggunakan non-pensil warna yang masih sama menggunakan Faber Castell juga dan minyak kayu putih caplang caplang ya namanya ya ya kali lah nggak tahu nah disini saya juga nggak mau ribet juga sih sebenarnya banyak pensil warna yang nggak usah yang lebih bagus lah ibaratnya gitu cuman saya nggak males juga sih orangnya nyari-nyari kayak gitu jadi yang ada aja deh yang gampang nah disini juga saya akan berbagi tips gimana sih menggunakannya nah mungkin teman-teman udah banyak yang tahu nih menggunakan minyak kayu putih dan cara menggunakannya cuman ya penerapan pada gambarnya disitu jadi tanda-tanya kadang-kadang salah komposisi juga bingung nggak sesuai ekspetasi lah ekspetasi ya Allah tidak nah begitu jadi gimana sih caranya gitu nah disini mungkin ada beberapa poin ya yang pertama yang saya bilang ini minyak kayu putihnya yang kedua Faber Castell color classic color ya itu ada bukan ada dua jenis tuh watercolor sama classic nah kita pakai nya classic color dan ketiga adalah sketchbook nah poin yang terpentingnya adalah si kertasnya sendiri nah disini sketchbook ini ya cuma untuk coret-coret aja sebenarnya dan kalau bisa jangan kalau ada kertasnya jangan yang tipis mungkin ya teman-teman ada yang masih pakai HPS ya kalau bisa jangan kalau menggunakan trik ini nggak bisa pakai HPS ini pun sketchbook yang saya gunakan sebenarnya terlalu tipis nah nanti kita akan buat perbedaannya Oke tanpa basa-basi mari kita lakukan Oke disini saya akan bikin perbedaannya dulu ya kita ambil poin yang pertama nih menggunakan kertas yang lumayan tipis sih ya enggak terlalu tipis juga sih kalau dibandingin sama HPS tapi coba kita lihat gimana nih experiment aja dulu oke jadi disini saya menggunakan Faber Castell yang classic color yang berapa nih 330 330 terus berapa lagi nih 370 eh 378 399 sama 324 ini saya gunakan kasih contoh yang ini dulu ya untuk urutan 330 330 kita coba nah nanti kita coba pakai minyak kawai putih nah disini saya pakai korek kuping ya lebih enak sih pakai korek kuping dipanding kalau pakai busel ya bisa enak cuman ya sayang sayang korek kuping aja nah disini teman-teman bisa lihat ya kalau kita menggunakan kertas yang tipis si minyak kaya putih itu atau si alkoholnya itu langsung menyerap tuh ada kertas nah disini kita bisa apa sih namanya ya kebayanglah kalau misalkan kita menggambar terus kita udah diwarnain tau-taunya ya namanya kita bergambarkan otomatis penekanan si pensil ke kertas membuat si kertas lebih tipis ya jadi kalau misalkan kita kasih lagi minyak kaya putih eh ya pokoknya alkohol lah alkoholnya itu bakalan membuat kertas kita menjadi rusak ya berakibat fatal kalau bisa apa menjadi sobek kayak gitu nah itu berbahaya sekali kita udah aja kita udah apa namanya capek-capek bikin ya tahu-tahu ya malah sobek gitu jadi kalau bisa jangan pakai kertas yang tipis bisa mah bisa tetap cuman ya itu resikonya fatal nah disini teman-teman bisa lihat ya pencampuran warnanya sih Oke udah lumayanlah nah disini saya menggunakan kertas kansen Nah kalau kansen itu ya mungkin teman-teman udah banyak juga yang tahu nih ketebalannya itu bervariasi juga ya ada yang 130 dan 180 gram apa guys ya pokoknya kita tebalannya gitu nah disini saya pakai yang 130 130 untuk si kertasnya nah disini untuk menggunakan paper kastil itu sendiri atau pensil warna manapun yang di kertas ini itu akan terlihat tuh pori-porinya bulan-bulan ya putih-putih lah putihnya itu masih kelihatan nah kita gunakan semua pensil warna tapi tetap hasilnya akan sama kayak gitu tapi ini nanti kita akan lihat perbedaannya terlihat ya kasar cuman bagusnya kalau kansen itu kan tebal nggak mungkin merek lainnya juga yang penting tebal aja nah disini kita coba dan hasilnya emajin bisa lihat ya tutup sempurna nah sekarang yang poin paling utama dan paling apa ya paling ya paling utama deh kita menggunakan teknik ini di gambar yang akan kita eh di sketsa yang akan kita bergambar gimana tuh kata-katanya ya begitulah teman-teman bisa kasih 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 kritik lah ngomongan saya emang kadang-kadang suka putus-putus gini oke kita akan membuat sketsnya dulu ya membuat sketsnya dan kita akan lihat kira-kira gimana sih cara penerapannya gitu nah disini nanti saya akan kasih urutannya juga ya yang di pertama 330 juga 378 nah disini masih sama ya untuk sketsanya sendiri saya memang basarnya auto didak ya jadi nggak beraturan hasilnya jadi ya seperlunya aja ya mungkin kalau suka teman-teman udah udah apa namanya paham dan teknik-teknik sketsanya udah bagus mungkin bisa lebih rapi lagi dari saya nah disini juga saya nggak terlalu apa namanya masih sama nggak terlalu tekan juga nah disini saya recommended buat kalau mau coba trik ini lebih baik bikin eksperimen dulu aja ya coret-coret dulu aja gitu di kertas nah disini juga apa namanya penggunaannya itu nggak usah terlalu tebal juga ya jadi tipis-tipis aja semuanya nanti ini kan bertumpuk tuh antara 330 378 399 sama 324 ya 324 itu nanti akan keluar tuh warna-warna si kulitnya gitu nanti ya kalau misalkan kita udah dibalut apanya kalau misalkan istilah pensil kan shading tuh nah ini untuk penutupan pori-porinya menggunakan alkohol juga nanti akan tertutup sendiri gitu jadi akan otomatis bercampur sebagainya simpel ya cuman ya tetap kembali lagi tekniknya itu ke penggunaan pensilnya jangan terlalu ditekan jadi ya se-ini aja se-nempelnya aja gitu nggak usah terlalu tekan banget gitu nah disini saya sedikit menggunakan pensil putih buat ya kalau misalkan ada yang terlalu apa sih namanya terlalu gelap itu nggak bisa bisa dingin menggunakan pensil warna putih itu nanti nggak ngaruh jadi ditingin aja apa namanya kita coba aja fungsinya alkohol itu untuk menutupi dan menghaluskan lah menghaluskan arsirannya sendiri gitu nggak mungkin nanti buat teman-teman nih untuk percobaan bisa lebih rapih ya dari saya karena berhubung waktunya juga saya bukan sibuk sih mepet banget soalnya banyak-banyak dia bagi jadwal lagi padat lah ya nanti teman-teman bisa lebih ini lagi deh mungkin kapan-kapan juga saya bakalan apa namanya praktekan secara full ya membuat dari area wajah pokoknya full badan lah biar teman-teman lebih ini lebih paham nah ini sudah kelihatan ya tingkat rapihannya eh sorry tingkat apa kehalusannya jadi si arsiren itu yang benar-benar terkutup gitu dengan perpaduan warna yang sudah kita pakai ya dari keempat pensil warna tadi nah disini langsung bercampur dengan rapih tidak ada yang bentrok atau rusuh hahaha selamat menikmati kalau kita menggunakan kertas yang tipis itu warnanya akan kudar jadi saya nggak recommended nah kalau ini warnanya tetap utuh oke tetap sama nggak berubah oke disini sudah selesai ya nanti tinggal diperhalus lagi atau diperbagus lagi sama teman-teman jadi silahkan bereksperimen see you next time selamat menikmati